Intro Pagi, berjumpa lagi dengan saya Wong Ganteng Sakdonyo Sandro Jabrik Ini dari Hongkong kan? Loh iya, saya di Hongkong Gimana? Oh iya Gimana Bang? Bang apa masih? Apanya yang gimana? Apa kok? Iya kok gimana? Ya apanya yang gimana ya? Sampai cerita loh Itu kan temen saya Ini kan udah cerita sama koko kan? Iya, ceritanya gimana? Sampai ulangi lagi dong ceritanya Hah? Ceritanya sampai ulangi lagi Iya, saya kan interminit 2 bulan di Hongkong Gak tau loh alasannya kenapa majikan gitu ya Terus itu apa namanya ya Sudah saya pulang sini Terus saya bisa proses lagi gak kok Sebenernya kalau proses itu bisa Tapi dokumen masih di Gak di PT Dokumen di itu Di sponsor Nah disitu kendalanya Sampai gak bisa ambil Kan Sampai sudah pulang Itu kan soalnya itu katanya masih ada sisa potongan 2 bulan lagi gitu Terus ditahan Ya sudah Jadi gini Tapi katanya gini Gak apa-apa lah kan 2 bulan Jadi ya istilahnya lah Setengah-setengah saya 1 bulan Sponsor 1 bulan Jadi yang mesti saya Cuma 1 bulan gitu Jadi gini mbak Saya tidak ada masalah dengan data Paspor sama yang bawa kan Ada Tinggal paspor kan Nanti KTP-nya dan semua data bisa Dan biasanya kalau PT saya itu Bisa nyari datanya sampean Di PT mana Dan biasanya bisa nebus Tapi biasanya kalau bisa nebus Tapi ini bukan di PT Kalau di sponsor Bukan kalau di PT Katanya kemarin kan sudah Saya sudah nelfon ke pihak PT Karena dokumen saya sudah dikirimin ke sponsor kamu Katanya gitu Ya oke Sekarang giliran saya ngomong ya mbak Kan sampean mau dengerin Oke Sampean mau nanya kan ke saya Iya Nanti jelasin Sampean tinggal logika aja Apa yang saya jelaskan itu Masuk akal gak menurut sampean Kan kayak gitu gitu loh mbak Baru kita diskusi Jadi kalau di tempat kami Kan sampean belum satu Satu tahun Sampean belum genap satu tahun Dan apalagi di Hongkong baru berapa bulan? Dua Halo? Dua bulan Nah dua bulan Otomatis Kalau sistemnya Sistemnya diproses di Hongkong Sebelum selesai di dua kontrak Itu biasanya Itu dikunci namanya Jadi sampean tidak dianjurkan Untuk ke PT yang lain Kan seperti itu Itu ceritanya Sampean belum nonton konten saya banyak Nanti saya kasih tau Nanti sampean Sambil nonton konten saya Biar sampean memahami tentang proses Jadi Ketika dikunci Maka kita bisa membuka kunci itu Tapi kan kita harus bayar ke PT yang lama Bisa dipahami Nah kalau memang itu terjadi Nanti data sampean masuk ke saya Saya cross check Saya laporan sama orang di PT Pak ini baru dua bulan Gini 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 Oke mas Kita akan bantu Tapi Kembali lagi Nanti jatuhnya Potongan di tempat kita Itu pasti nilainya berbeda Dengan teman-teman yang lain Bisa dipahami gak Karena ada tiga tipe Ada tiga tipe Berangkat lagi ke Hongkong Itu ada tiga jenis Ya kan Yang jenis pertama Sampean PR1 Disebutnya PR1 PR1 itu Orang-orang yang Di Hongkong tidak finish Kemudian Menyatakan pulang Ada yang pulang sebelum 6 bulan Ada yang setelah 6 bulan Artinya kalau yang sebelum 6 bulan Itu Belum selesai potongan Ya kan Kalau sudah 6 bulan Sudah selesai potongan Tergantung nanti PT-nya Nah Kemarin ada juga cerita anak saya Satu Yang ex Taiwan Ternyata Dia kabur Ya kan Kabur belum waktunya selesai Akhirnya Dia pulang Ya kan Tidak membayar semuanya Nah Kita ganti Memproses ke Hongkong Akhirnya kita menemuin PT-nya Ya terus ada deal-dealan Akhirnya data semuanya bisa kita ambil Akhirnya juga Nanti kita akan bilang Potongan dan tunggaanmu di PT lama Begini-begini dan begitu Nanti pasti akan dijelaskan Proses itu akan dijelaskan Jadi kayak gitu Yang pertama itu Terus yang kedua Kalau setidaknya Yang berangkat ke Hongkong Selain Sampai termasuk PR1 Yang kedua adalah Calling visa Itu artinya Anak yang sudah selesai Selama 1 tahun di rumah Atau bisa jadi 2 tahun Melebih dari 1 sampai 2 tahun Itu Calling Jadi Dia dapat visa dulu Baru berangkat Yang terakhir itu Tipenya adalah Dia membawa majikan sendiri Jadi ada tipe-tipenya Anak berangkat ke Hongkong itu Yang terakhir ya non Ibaratnya Non Itu jadi Dia tidak sama sekali punya pengalaman Jadi itu Ada 4 jenis Nah Itu semuanya akan bisa kita atur Kalau kita tidak mau Ada urusan dengan PT Ibaratnya dengan PT Nanti ya sudah Kita bikin data yang baru Misalnya Data baru semuanya Ya pasti juga Kenanya nanti dipotongan Makanya itu yang ingin saya sampaikan Kesampaian Kan seperti itu Jadi ceritanya itu seperti itu Makanya Kadang-kadang kita Juga harus menyampaikan kesampaian Hal-hal ini Hal-hal itu semuanya Nah Untuk Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Maksudnya Maksudnya ini Proses baru Apa gimana sih? Ya makanya nanti Dilihat datanya Saya dicariin Majikan sama Koko disana Apa gimana? Ya iya Kan PT yang nyariin PT yang nyariin Makanya Samen harus Juga lebih baik Jujur Tadi Ke PT Ditanyain Kenapa kok di interminit Apa masalahnya? Samen bisa bercerita Kronologis Walaupun Samen gak ngerti Alasannya apa Samen harus jawab Jujur Karena kemarin Ada yang gak jujur Ada dia kena data ganda Jadi datang ke Hongkong Ada yang kena masalah Karena datanya ganda Jadi KTP dulu Dia sudah pernah dua kali Gak sama Gitu Ada satu lagi juga Dia pernah bikin Kasus kriminal Kemudian Dia berangkat lagi ke Hongkong Visanya gak turun-turun Jadi Disitulah ceritanya Makanya Kalau kita gak jujur Ya jatuhnya Nanti kita nunggu Dan buang-buang waktu Tapi kalau kita jujur Saya kira Saya kira Ini Berarti saya harus Masuk PT lagi Gitu Apa gimana sih kok? Samen kan X Taiwan Kalau kita X Kalau kita X Itu biasanya Tunggu di rumah Iya Iya Tunggu di rumah Nunggu majikan Kan begitu ceritanya X Iya Kalau masuk ke PT-nya Kalau di tempat saya Nanti setelah visa turun Jadi setiap PT itu Punya kebijakan Beda-beda Ada yang datang Pertama daftar Langsung datang Langsung uji kom Daftar semuanya Untuk bikin paspor Kan ada yang seperti itu Nah itu susah Itu kalau misalnya Gak ada pendapat majikan Ya sudah Kekunci di situ Kalau di tempat kita Kan enggak Kalau di tempat kita Kan bebas Samen mau Sudah daftar di kita Kita kan enggak Nahan dokumen samen Kita cuma fotoin aja Yang ada KTP ada Misalnya KTP Indonesia ada KTP Mantan Taiwan Atau paspor aja Dikasih ke kita Selesai Samen mau nyabang-nyabang Ke PT-PT lain Silahkan Tapi giliran kami Dapat majikan Ya tolong Kan kayak gitu Kalau dapet majikan yang lain Ya sampe tinggal MD namanya Kan Iya Dan kita enggak nahan Tapi kalau sudah dapet majikan Sudah interview Sudah deal Paspor sudah dipegang Jangan sampe MD Iya Kan repot Kalau sampe MD Kan begitu ceritanya Iya Simple Di tempat kita Paling enak Cuman ya itu Kalau Kita Kalau saya ya Ngerasa Potongan memang Kita beda Sama yang lain Yang lain mungkin Ada yang enggak ada potongan Tapi di tempat kami Menerapkan potongan Gitu Karena Tapi temen saya itu Yang Yang telepon Yang Koko Itu yang tadi kan Yang Itu kan satu PT Sama saya itu kan Kemarin Dia Emang lebih dulu terbang Dari saya Terus Dia itu kan Dia kan calling pisah Dia calling pisah kan Tapi dia potongan Cuman dua bulan kok Ya Sekarang gini Kalau sammen ngiri Sama dia Iya kan Sammen boleh balik Ke PT Sampai Jadi Jangan gini Katanya kalau calling pisah Emang potongannya Segitu ya Atau gimana sih Kan sammen Sammen tadi Saya tak jelasin Sammen itu PR1 Mbak Karena sammen gagal Dua bulan Nah itu masalah Gitu loh Mbak Gitu loh Itu masalah Kalau sammen Mau menyamakan itu Ya sammen sendiri Yang bikin PT Mbak Lo enggak Enggak apa-apa Saya jelasin Sebelum sammen masuk Gitu loh Enggak apa-apa Batal Enggak jadi pun Enggak apa-apa Karena saya memang Tugasnya tidak merekrut Tugasnya menjelaskan Kan gitu Menjelaskan prosedur Toh pun saya Enggak nyari Sammen PT-nya dimana kok Bekasi Oh Apa nama PT-nya Ya sammen Kalau kirim data ke kami Baru kita kasih tau Kalau enggak Enggak Maksudnya kan dulu Waktu ke Taiwan Saya PT-nya juga Di Bekasi Gitu Ya makanya Sammen kirim data dulu Baru saya kasih tau Bahkan nomor teleponnya Nanti sammen Saya kasih ke mereka Sammen Enggak usah datang ke sana Cukup di telpon Kalau misalkan 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 gini ya Misalkan gini ya Ini PT-nya Di Bekasi ini Misalkan Oh ini Bekasi PT saya dulu Waktu ketahuan Misalkan gitu ya Misalkan Saya sih gak tau ya PT-nya PT apa Cuman Cuman gini Saya gak mau Soalnya Saya bermasalah Sama PT itu Gitu ya Saya ada masalah Sama PT itu Jadi seandainya Seandainya Koko Seandainya saya Dia sama Koko Ini data-data saya masuk Jadi Koko Terus Koko Ngasih saya Nama PT Oh ini PT saya Buka setelur Saya mundur Iya gak apa-apa Kan Saya gak Saya gak menahan Semen kan tinggal kirim Bayi WA Saya gak fisik Bukan fisik Yang dikirim ke kami Foto Bayi WA Selesai Enak kan Jadi mau mundur-mundur Yaudah Ternyata sama Ya mundur aja kan Karena Sekali lagi kan Semuanya bebas Semen nentuin Semen bisa nentuin Semen bebas Di tempat saya aja Ada ngasih data Saya ke PT Habis itu Pak Sandro Saya gak boleh sama suami Oke Pak Sandro Saya hamil lagi Oke Pak Sandro Dikancel aja Walaupun saya sudah ada majikan Oke Selama belum diproses paspor Ya sudah Tapi kalau sudah Semen diproses sama paspornya Biaya Karena ketika Anak yang misalnya Nih gak punya paspor Kemudian diproses Ya kan Anak itu kan nanti Gak dicas sama Biaya paspornya Paspornya langsung Dibawa ke PT Saya baru sih Kok paspornya baru Saya ngomong Saya jelasin Mbak Saya jelasin Ya kan Kalau Semen sudah punya Ya jelas Aman Kalau Semen sudah punya Pasti disuruh Datang ke Atau Semen kirimin Sama Apa namanya Pos Atau paket Untuk diproses Kan gitu tuh ceritanya Kalau sudah dapat majikan Intinya Intinya Kalau proses di tempat kami Ya begitu Makanya boleh Silahkan dibanding-bandingkan Tapi tolong Kalau sudah dapat majikan Jangan membanding-bandingkan lagi Nikmati yang ada Kalau belum dapat majikan Dibanding-bandingkan Itu boleh Silahkan Itu paspor dikirim Paspor dikirim Itu kalau sudah dapat majikan Iya dong Ada majikan yang mau Terus interview Sama-sama Majikan oke Semen disuruh Ngirim paspornya Kan gitu Oke Ya gak mungkin Kita minta paspor Ya Sebelum dapat Ya gak apa-apa Kalau Semen manti Belum dapat majikan Sudah diminta Boleh ngomong ke saya Kok Bilang aja Kok kata si Sandro Begini-begini Begitu gitu Kalau dia bilang Oh ya sudah Proses aja sama Sandro Ya sudah Semen juga Sebaiknya juga Gak perlu proses ke situ Kan enak toh Iya Iya Gampang Dan saya tetap ada Di Youtube Cuman Semen aja Baru dapat nomor Dari temennya Semen belum nonton konten saya Nah kalau temen Semen Usaha baru tadi sih Temen saya kasih nomor ini Ini katanya Kamu punya aja mbak Nomor ini Katanya Oh iya Iya saya bilang Tapi tadi saya gini Mbak tolong mbak Bilangin dulu Sama agensinya Baru nanti saya Kiri Saya telepon Apa namanya Saya menghubungi Gitu Maka sebelumnya itu Temen saya udah ngirimin Nomor WA Koko ini kan Tapi saya gini Ini Saya takutnya gini Kan itu gak tau Siapa saya Gitu Lebih baik mbak Tanyain dulu Sama agensinya Gimana Tanyain dulu Informasikan dulu Tentang saya Gimana Gimana Kalau bisa Misalkan Oke Saya nanti hubungi Maksudnya chat dulu Gitu kok Gak usah Yang paling penting adalah Sampaian tau saya Itu jauh lebih penting Iya Kalau saya tau Sampaian Gak penting itu Yang paling penting PT yang tau Sampaian Tapi kan Sampaian cerita sama saya Saya pasti cerita sama mereka Ini kasusnya Ini Ini Kira-kira bagaimana Kalau deal Maksudnya Saya gak ada masalah Maksudnya Bukan Di Apa Namanya Di intermini Itu Bukan ada masalah Kriminal Apa gimana Gak ada Cuma Ini Gak tau lah Mungkin problem Majikan aja Mungkin gak cocok sama saya Apa gimana Gitu Iya mbak Gini loh Di surat Terminit kontrak Itu selalu ada Reasonnya majikan Alasannya majikan Menginterminit Sampaian itu ada Sampaian Yang tanda tangan Sampaian gak ngerti Sampaian pernah tanda tangan Surat terminit kontrak Gak Pernah Ada Di agency Waktu mau Bersanya gini kok Saya kan Di interminit itu Mendadak ya Pagi-pagi itu kan Pagi-pagi itu Majikan langsung Udah kamu katanya Apa namanya Pulang Katanya Pulang Saya juga kaget kan Pulang Ya pulang Indo katanya gitu Terus langsung Saya telepon Terus agency Saya telepon Katanya Kamu Majikan Katanya Kamu Kurang sekalang Ini Katanya gitu Majikan Gak mau Kamu Misalnya gitu Wah Kenapa sih Saya bilang Ya gak tau lah Nanti jelasinnya Di kantor Ya mendadak Hari itu juga Saya langsung Keluar dari situ Langsung Itu juga Langsung Saya gak Sama agency Itu gak dikasih Kesempatan Ngomong Gak nanya Kamu masanya apa Enggak Jadi sepihak Gitu ya Terus Waktu di kantor Itu udah Agency udah ngomong gini Kamu besok pulang Kok besok Saya bilang Saya gak sempat dulu Nanya sama agency Saya masih bisa cari Majikan disini Gak Enggak gitu ya Maksudnya Saya gak nanya Dulu gak Ya udah Udah Sepontan Gitu aja ya Agency ngomong Kamu besok pulang Indo Ya udah Saya gak bisa Ngomong apa-apa lagi Gitu Oke Oke Sekarang sudah Kita gak perlu Tuntut Agent itu Dan majikan itu Sekarang yang saya Tanyakan Samean Karena saya ketemunya Samean Kira-kira Di dua bulan tersebut Ngomongnya Bisa gak Nyambung Apa enggak Ngomong gimana Maksudnya Samean ngomong Sama mereka Nyambung gak Gitu loh Ngomong Nyambung Bahasanya sama Bisa Soalnya Majikan bisa Inggris Bisa Mandarin Gitu Bisa ya Dia ngomong apa Samean bisa ngerti kan Oke Terus habis itu Samean ada libur gak Libur Libur ada Setiap minggu Setiap minggu libur Terus pulangnya Pernah telat gak Wah Telat Malah Majikan kamu Sebelum jam Sembilan Udah sampai rumah Malah Saya jam delapan Udah di rumah Oke Bangun pagi Dan segala sesuatunya Aman 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 Kerja juga gak ada Gak pernah di komplain Eh kamu salah Gini-gini Kamu kalau diajarin Gini-gini Gak ada Ada sih Kalau gitu Saya Cuman gimana ya Itu masalahnya gini Waktu itu Kan saya itu Kan saya juga kakek ya Kakeknya itu Tinggi Besar gitu Dalam itu Kan dalam kontrak kerja Saya ini gak ada Mendetir gitu Saya kan interview ya Interview dulu ya Saya tak Ya justru itu Yang saya Yang saya Kecewa itu Gini kok ya Waktu interview itu Kamu jaga kakek Katanya gitu Terus saya tanya Kakeknya masih sehat Kakeknya Enggak katanya Kakeknya masih sehat Saya bilang Iya Maksudnya Sakit sih Masih bisa jalan Saya bilang gitu Iya dia masih bisa jalan Di papah gitu Pas udah Udah nyampe kesana Oh kok gini Saya bilang gitu Katanya Di kontrak kerja Masih bisa jalan Masih bisa jalan lah Gitu Di papah gitu Udah nyampe sana Dia udah gak bisa apa-apa Jadi otomatis kan Orangnya tinggi besar gitu ya Otomatis kan Badan saya Gak seimbang gitu ya Udah Kok begini Saya bilang Harus ngangkat-ngangkat Apa gitu ya Gitu Udah gitu kan Misalnya saya Enggak ngomong sama majikan Terus Kan kakeknya itu Rada gimana ya Kok ya Rada-raga genit gitu kan Oh gatau-gatau Saya kompen sama Terus Terus Saya kompen sama majikan Majikan gak percaya Masa papa saya Seperti itu kan Oh ya Udah saya bilang Ya disitu masalahnya Saya kompen sama majikan Saya kompen sama majikan Saya kompen sama kakek Bapak kamu Seperti ini-ini gitu Dia malah marah Sama saya Masa Bapak saya Gak seperti itu Kamu kan gak ngeliat Saya bilang gitu kan Gitu Udah gitu ya Udah lah Mungkin dia gak percaya Orang sehari-hari Kan saya disitu Disitu kan ada Perawat yang orang Hongkongnya juga Siap Yang orang perawat gitu Ada perawat Disitu tiap hari Dari pagi Sampai jam Tujuh Bukan dari pagi lah Dari jam sepuluh Sampai jam tujuh Malam Pulang Tapi otomatis lah Disitu Walaupun ada Perawat disitu ya Apa no Gak ada sama sekali Oh Maksudnya bantu Meringankan beban saya Gitu ya Kok Saya kerja sendiri Apa-apa sendiri Dia cuma nulis-nulis Gitu-gitu Ngukur-ngukur tensi Cuma gitu aja Gitu ya Bantu-bantu Kalau mandi Memang bantu-bantu Berdua Soalnya kan berat ya Kakeknya gitu Gak mampu Saya sendiri Terus ya Terus Saya kompang gini Sama majikan Saya Itu kan Anaknya perempuan ya Saya bilang Cece Saya bilang Gimana sih Saya bilang Disana kan Waktu interview Katanya Cece Bilang Kakek masih bisa jalan Masih di papa Kok pas kesini Kata-kata saya Kok Saya yang ngangkat-ngangkat Kalau tahu Saya harus ngangkat-ngangkat Gitu mungkin Saya gak Gak maulah Gitu Gak mau Gak dia gitu Gak mau Saya nolak Mungkin gitu kan Saya bilang gitu Dia sih Apa namanya sih Cece Itu gak terima Katanya Sekarang kamu kan Udah disini Itu semua tanggung jawabnya Kerjaan kamu Katanya gitu Yaudah saya terima Gitu ya Ya mungkin Mungkin apa ya Mungkin komplain itu ya Mungkin Saya kan lelah ya Kok ya Dari pagi sampai malam Gitu udah gitu Kurang tidur Gak penuh Tidur siang Gitu juga sedikit Semua kerjaan saya Yang kerjain Gak ada yang kelewat Gitu Otomatis kan saya kelelahannya Kok sakit Terus saya minta izin Kata Cece Saya minta izin dulu ya Saya bilang Itu waktu saya libur Itu ya Waktu hari minggu itu Libur Saya gak dipakai libur Saya istirahat di rumah Saya lagi sakit Tapi tetap saya kerja Soalnya gak enak ya Kok ya Saya libur Tapi tinggal di rumah Maksudnya kan gak enak juga Ya ada Cece Mangsa Cece sibuk sendiri Itu 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 ini Gitu ya Sibuk ngurus Kalau kayak gini Masa saya diam aja Itu gak enak juga ya Kok ya Saya bilang Tapi percuma Saya mau libur Gimana saya gak enak badan Gak libur juga Saya gimana gitu Terus Terus saya gini Terus Cece Saya sakit Saya bilang kaki saya Sampai bengkak-bengkak Gitu ya Ayo kita ke dokter Saya dibawa ke dokter Tapi percuma Cuma ngilangin sakit aja Sumbung Saya gak sembuh-sembung Terus saya pernah ngomong kini Selama Cece itu ya Saya udah gak sanggup Kerja Kenapa kan Dia gak izinin saya pulang Maksudnya ganti gitu Saya gak sanggup Cece Saya udah gak kuat Saya bilang gitu Udah saya kurang tidur Kaki saya sampai bengkak-bengkak Gini Saya bilang gitu Tapi Cece gak paham sih Gak ngerti gitu ya Oke Mungkin sih Oke cukup Itu sudah cukup Menunjukkan Dimana kenapa Sampai di intermini Tiba-tiba Selesai Jadi itu alasan Jadi Selalu akan ada Sekali lagi Mbak ya Kalau saya boleh bilang Orang majikan Men-intermini Teman-teman semuanya Itu selalu punya alasan Sebenarnya tidak Tidak ada yang tidak punya alasan Selalu punya alasan Dan Sekali lagi Menurut dia Anak ini baru kerja Tapi udah komplainnya Terlalu banyak Mana nanti lama lagi Jadi ya sudah lah Dipulangin aja Toh pun gini Ada perjanjian Ada beberapa perjanjian Saya gak ngerti Tapi ini bisa Dijadikan indikasi Kalau Ejen Itu Ngasih Ngasih CC Ke Majikan Dia punya Syarat-syarat Kalau dalam Satu Dua bulan Atau tiga bulan Dia sudah oke Baik-baik saja Maka Dia gak harus Bayar Kalau Kalau Dia baik-baik saja Sampai jumpa